Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tadugunawan, saya dari tim Mixmax, dan saya mau memperkenalkan motor NMAX saya tahun 2015. Dan saya membuat motor ini untuk mengikuti kontes dan kelasnya itu di Xero Kiss. Dan ini beberapa ada penghargaan yang sudah saya arahi di beberapa event-event kontes yang saya ikuti. Dan lanjut, sekarang kita lihat bagian apa saja yang sudah saya ganti di motor ini. Terima kasih telah menonton! Bagian pertama, ban saya menggunakan Maxxis yang up-size. Dan piringan atau disc brake, saya menggunakan KTC. Dan kalipernya, saya menggunakan KTC juga. Terus selang rimnya, saya menggunakan TDR yang karbon. Dan peleknya, saya refine pakai warna titanium. Total budget harga kurang lebih habis? Modifikasi jumlahnya berapa? Untuk di ban, harganya kurang lebih Rp 250.000. Terus untuk disc brake-nya kurang lebih Rp 300.000. Dan untuk kalipernya, kisaran harga Rp 800.000. Terus untuk selang rimnya kurang lebih Rp 600.000 untuk depan belakang. Warna cat bunglon dua warna. Terus bagian untuk refine-nya ini, kisaran Rp 3.500.000. Terus bagian shine-nya, saya sudah ganti menggunakan JPA yang warna putih. Harganya, kisaran Rp 500.000. Terus di headlamp-nya, saya menggunakan alis lazy. Dan motifnya kurang lebih agar-agar-agar-sia gitu. Ini budgetnya, untuk motifnya kurang lebih Rp 500.000. Terus, wingsail-nya saya menggunakan Ocitu. Terus, bagian bodi-bodi kasar. Bodi-bodi kasarnya, beberapa sudah ada saya karbon WTP. Bagian, sepion saya menggunakan HR. Dan, master rim saya menggunakan RCB. Kurang lebih budgetnya Rp 750.000. Terus, holder kirinya saya menggunakan Fiction. Dan, harganya kisaran Rp 200.000. Untuk, handgrip-nya, barak kuda. Kisaran Rp 100.000 harganya. Holder kanannya, saya menggunakan Lexi. Yamaha Lexi. Nah, ini kan tampilan masih standar. Kenapa masih dibiarkan standar? Ini, karena kemarin saya sempat menggunakan yang oval, jadi masih kepotong. Di sini, mau saya ganti ke depannya. Mungkin untuk karbon WTP juga. Dan, bagian bawah ini juga, berdi kasarnya saya WTP. Total penghabisannya, kisaran Rp 1.500.000.000. Yang sudah saya ganti. Habis itu, ditutup tangki, saya poles, belum dikrum. Saya poles, cuma sekitar poles saja, biar lebih. Harganya Rp 100.000 lah. Di pijakan depan, ini saya ganti bordes yang... Apa namanya, tuh? Merknya, saya lupa. Ini yang jelas harganya, kisaran Rp 150.000.000. Dan, standar 1, saya sudah krum. Untuk budget krum-nya Rp 200.000.000. Dan, standar 2 juga saya krum. Itu kurang lebih Rp 300.000 lah. Dan, seri view-nya sudah saya ganti juga. Menggunakan yang non-merah ya. Harganya, kisaran Rp 80.000.000. Dan, ini filter udaranya, saya refine. Pakai hitam glossy. Terus, selang udaranya, saya ganti pakai yang warna merah. Itu harganya, kisaran Rp 60.000.000. Dalaman mesin? Dalaman mesin, saya masih menggunakan... Standar, belum di... Ya, belum di up-up lah. Dan, untuk sobacker-nya, saya menggunakan Kiteko Racing. Harganya, kisaran Rp 1.7.000 lah. Rp 1.7.000. Untuk ban belakang, juga saya menggunakan... Maxxis, yang up-size. Harganya Rp 300.000. Top lamp belakang, saya menggunakan JPA Lexus. Kisaran harganya Rp 900.000.000. Terus, behal-nya sudah saya chrome juga. Untuk bajet chrome-nya, kisaran Rp 400.000.000. Daktil? Daktilnya, saya menggunakan yang... ...non-merah juga. Kisaran harganya Rp 90.000.000. Terus, ini spag bol belakang, kenapa tidak dipotong? Karena di kelas Maxxis Rockies itu, tidak boleh ada pemotokan bodi. Sama sekali, tidak boleh. Ini, saya menggunakan kaliper KTC juga, sama kayak depan. Ini yang belakang, kisaran Rp 900.000.000. Habis itu, kiringannya sama kayak depan. Menggunakan KTC juga, harganya kisaran Rp 300.000.000. Dan, arm-nya, setroom. Itu, bagetnya kira-kira Rp 400.000.000. Selang rim-nya, saya menggunakan TDR. Sama kayak depan, itu bajetnya depan-belakang Rp 600.000.000. Kenal port? Kenapa masih standar? Ini, kenal port standar. Karena, emang, kelas Maxxis Rockies itu harus menggunakan kenal port yang standar, original. Tidak boleh menggunakan yang... ...brong-brong kayak gitu. Terakhir, gear sektor ini? Terus, untuk cover radiator, saya menggunakan masih standar. Karena, kemarin saya sempat nyari yang carbon, WTP, belum ada barang. Belum ada stock. Oke, demikian modifikasi Yamaha NX saya. Dan, bila ada pertanyaan atau teman-teman mau tanya-tanya tentang motor ini, bisa DM saya lewat Instagram saya. Nanti diisi di bawah sini. Dan, sebelum saya pamit, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen. Dan, share juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.